selamat menikmati 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 Ini adalah dapurnya dapur jangkung Kalau Anda melihat disini sobat Untuk di warangkanya ini dia gandar iras Jadi dia menyambung ini Penduknya pun juga ini masih utuh Jadi dia tidak pecah ataupun juga Tidak sobek Seperti ini sudah diwarangi Dan juga sudah diservis untuk di warangkanya Coba kita akan melihat Bersama-sama wujud dari busakanya sobat Nah ini adalah busakanya Dapurnya adalah dapur jangkung Biasanya Kalau dapur jangkung itu banyak loh ya Peminatnya jadi Bisa dikatakan dapur jangkung itu Primadona Di dalam dunia Tosan Aji Sama halnya seperti dapur Jalak sangu tumpeng sobat Nah ini Untuk di busakanya sendiri Dia pun juga masih terbilang Utuh dan juga masih tebal ini sobat Untuk dibilangnya Nah ini Dapurnya dapur jangkung Pamurnya ini adalah Pamur Wengkon isen Ini kalau menurut saya Ini adalah pamurnya Pamur Wengkon isen Apa ya Menjadi sebuah pengharapan Akan Perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa Nah Dapurnya dapur jangkung Pamurnya adalah Pamur Wengkon isen Ini adalah pusaka Yang ketiga Yang saya tawarkan Di video kita Nah seperti ini Ini adalah warangka lawasan Kalau untuk yang ini sobat Coba kita akan melihat Wujud dari Pusakanya Nah ini adalah Wujud dari pusakanya Kalau untuk pusaka yang ini Ini kayaknya Kalau saya ingat Saya juga Saya dapatkan dari Teman saya Batang Pekalongan Sobat Kalau Anda melihat Untuk di pamurnya Ini bisa dikatakan Royal Pamurnya Ini adalah Pamur Pedaringan Kebak Jadi Pamurnya ini Mubiar Jadi menyenangkan Banget Kalau kita melihat Dari pamurnya ini Sangat menyenangkan Banget Ini sobat Nah kayak kiri Ini Ini asik Ini juga Untuk di pamurnya Untuk di dapurnya Sendiri Ini adalah Dapur brocol Gonjo iras Nah dia ini Gonjonya iras Ini sobat Pamurnya ini Bisa dikatakan Royal Pamur Jadi kaya pamur ini Untuk di pusakanya Ini pun juga Sudah sangat siap Untuk dijadikan Sebagai Sebuah tambahan Koleksi Bagi Anda Sobat Oke ini adalah Pusaka Yang keempat Coba kita akan Lanjut lagi Untuk di pusaka Yang terakhir Ini adalah Pusaka Yang kelima Sobat Nah Ini warangkanya Pun juga Warangka Lawasan Pendoknya Ini adalah Pendok Bunton Seperti ini Coba kita akan Melihat Wujud dari Pusakanya Sobat Nah ini adalah Pusakanya Ini adalah Pusaka yang kelima Untuk di dapurnya Adalah Kalau tidak salah Kemarin teman saya Bilangnya Adalah Dapur Carubuk Nah ini dapurnya Dapur Carubuk Sebuah dapur Yang mengandung Filosofi Bahwasnya kita Hidup di dunia ini Sebagai manusia Harus bisa menerima Apapun itu Kondisinya Baik itu Di dalam keadaan Senang Ataupun di dalam Keadaan susah Jadi kita harus Bisa menjadi Orang yang ikhlas Di dalam menerima Takdir kita Itu seperti itu Nah untuk di pamurnya Sendiri ini adalah Pamor Banyu Mili Sobat Pamor Banyu Mili Itu untuk Di Apa Tuahnya Ini berkisar pada Hal kerecegian Seperti halnya Air yang mengalir Kalau diharapkan Pemilik Dari pusaka Pamor Banyu Mili Ini menampilkan Sebuah rejeki Yang lumintu Seperti Mengalirnya Mata air Seperti itu Sobat Nah ini adalah Dapurnya Dapur Carubuk Pamor Pamor Banyu Mili Ini adalah Lima buah pusaka Yang saya tawarkan Lima buah pusaka Bagus Dengan mahar Terjangkau Mudah-mudahan Ini diantara Sobat Ada yang berminat Dengan beberapa Pusaka Yang saya tawarkan Ini Jadi Terkadang gini Sobat Ada yang menanyakan Kerisnya itu Apa ya Saya mengulasnya Sudah Empat bulan Atau lima bulan Yang lalu Baru ditanyakan Mas ini masih ada Biasanya seperti itu Oke Sobat Mungkin Di antara Sobat Jika ada yang Berminat dengan Beberapa koleksi pusaka Yang saya tawarkan Ini bisa nanti Langsung menghubungi Di nomor WA saya Apabila ada kesalahan Dan juga ada kekurangan Dalam saya menyampaikan Urayan ini tadi Saya memohon maaf Yang sebesar-besarnya Dari saya cukup sekian Terima kasih Dan wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu 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 Wahayu Dari saya Terima kasih.